Mengalir berita pertama pemirsa, Wakil Wali Kota Semarang Hefea Rita Gunariyanti dan sejumlah jajaran pimpinan Verko Pemenda Kota Semarang jalani vaksin dosis kedua. Vaksinasi dosis kedua vaksin Sinovac ini diberikan kepada tokoh-tokoh di Kota Semarang yang telah menjalani vaksinasi dosis pertama pada tanggal 14 Januari lalu. Di antaranya adalah Wakil Wali Kota Semarang, Kapolres Tabu Semarang, Dandim 0733 BS Semarang, Kajari, Kepala PN Semarang, dan sejumlah tokoh masyarakat lainnya. Wakil Wali Kota Semarang Hefea Rita Gunariyanti Rahayu mengaku divaksinasi kedua ini menurutnya lebih rileks dibandingkan dengan vaksinasi pertama. Terlebih menurutnya tidak ada efek samping yang dirasakan kecuali badannya lebih nyaman. Mungkin karena ini juga sudah vaksin kedua sih insya Allah gak ada masalah apa-apa. Karena memang kalau vaksin yang pertama mungkin dedekan ya, tapi yang kedua sih mengalir karena yang pertama juga tidak ada efeknya apapun. Yang kata orang ada yang ngantuk, ada yang pegel-pegel, atau mungkin bahkan ada yang demam sedikit gitu. Tapi Alhamdulillah kalau saya gak ada masalah apa-apa. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Muhammad Abdul Haka menjelaskan, proses vaksinasi dosis pertama telah tercapai sekitar 64,59 persen dari data awal tenaga kesehatan sebanyak 18.556 nakas yang sudah mendapatkan e-tiket vaksinasi atau masih kurang sekitar 7.000 nakas. Yang sudah kita lakukan pada tahap pertama, suntikan pertama ini mencapai 64,59 persen. Karena datanya itu bergerak. Data yang kemarin KCPN itu ada 17.000 sekian, sekarang bergerak di 18.556 yang mendapatkan e-tiket. Pasca memperoleh dosis kedua, orang yang telah divaksin diperkirakan baru akan mencapai kekebalan tubuh maksimal untuk melawan virus sekitar 6 bulan kemudian. Untuk itulah mereka diminta tetap menerapkan prokes secara ketat. Heri Riana, Simpang 5TV, melaporkan.